Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya Oke, di video kali ini aku mau menunjukkan bagaimana caranya menandai iklan terjual di OLX Oke, bagi kalian yang sudah mendownload atau menginstall aplikasi OLX, langsung saja klik aplikasinya Tapi bagi yang belum, silahkan diinstal terlebih dahulu aplikasi OLX-nya Oke, sekarang aku langsung klik saja ya aplikasi OLX-nya Kita tunggu sebentar Oke, sekarang sudah ada di tampilan awal aplikasi OLX Nah, langkah selanjutnya kita lihat menu-menu yang ada di bawah Ada home chat, jual, iklan saya, dan akun saya Lalu kita pilih yang iklan saya, yang ikonnya love, oke Oke, sekarang aku klik iklan saya Nah, setelah di klik maka akan tampil semua barang yang kita jual atau kita iklankan di OLX Nah, sekarang kita pilih iklan mana yang akan kita tandai terjual Kita scroll ke bawah Oke, sekarang aku contohin barang aku yang freezer ya Eh, memang freezer itu sudah terjual Oke, sekarang langkah selanjutnya kita lihat disitu freezer Nah, di pojok atas kanan itu ada tanda titik 3 ya Nah, kita klik saja Maka akan muncul pilihan edit, non-aktifkan, dan hapus Lalu kita pilih hapus ya Kita klik hapus, maka akan tampil pertanyaan Apakah Anda menjual iklan Anda Lalu kita pilih ya Oke, kita klik ya Oke, setelah di klik ya Maka akan tampil lagi pertanyaan Siapa yang membeli barang Anda Kalau pembeli barang kalian itu memang dari pencari iklan di OLX Silahkan kalian pilih siapa pembelinya Tapi kalau di luar OLX Maka kalian pilih paling atas ya Seseorang di luar OLX Karena pembelinya itu di luar OLX Maka aku pilih yang paling atas ya Seseorang di luar OLX Setelah dipilih, maka akan tampil tandai sebagai terjual Oke, sekarang aku klik tandai sebagai terjual ya Kita klik Oke, setelah itu maka kita lihat sekarang Apakah sudah berubah status iklan kita Yang tadinya aktif menjadi terjual Oke, kita lihat scroll Nah, oke Sudah berubah ya Sekarang iklan freezer aku sudah berubah tadinya dari aktif menjadi terjual Nah, kenapa sih kita perlu menandai barang yang sudah terjual itu dengan terjual Karena biar apa, biar para pencari iklan itu tuh tidak bertanya terus-menus ke kita Barang kita tuh udah terjual apa enggak sih Gitu ya Oke Oke ya Cukup sekian ya video dari aku atau tutorial dari aku Semoga membantu ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax